Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Oke guys, di video kali ini aku akan mereview sunscreen Sunscreen yang sangat bagus dan harganya murah Dan aku baru temuin dan aku baru merasakan sunscreen ini ya guys Dengan pengalaman aku ada sunscreen yang bagus yang harganya itu di bawah Rp50.000an Mau tau sunscreen apa? Yuk saksikan terus video ini sampai selesai ya Oke guys, kalau kita ngebahas ngomong tentang skincare atau perawatan wajah Sunscreen adalah kunci utama skincare kita ya guys Sunscreen adalah dasar utama untuk membantu bekerjanya skincare yang kita gunakan Dan skincare merek apa saja itu sangat penting buat wajah kita ya guys Karena itu wajib kita gunakan Nah yang aku mau bahas kali ini, hari ini adalah skincare dari Wardah Ya, ini semua tau ya skincare ini ya Ini kan udah gak asing lagi, ini skincare bagus Skincare di bawah Rp50.000an Tapi itu bagus sekali dan ini ada SPSnya 30 Nah disini mengatakan ya, skincare dari wadah ini Dia mengandung 30 SPF dan ini Tuh ya, ini mengandung vitamin B dan B5 Dan ini super light ya Jadi teksturnya itu ringan, lembut gitu ya Jadi karena memakainya, kita diwajibkan untuk memakai ini tergantung dengan aktivitas kita ya guys Ini skincare ini, kalau menurut ahlinya ya Katanya skincare ini yang 30 SPF ini, ukuran untuk wajah kita ya Untuk wajah kita skincare itu standarnya SPFnya 30 sampai 35 Kalau untuk skincare badan, maksudnya tubuh dari leher Itu SPFnya 50 ya guys Jadi ada bedanya Nah, untuk pemakaian skincare ini sendiri Kita memakainya biasa menurut para ahlinya itu Dua ruas jari ya Kita oleskan bertahap Dan itu Yang mengandung SPF 30 ini Biasanya hanya bertahan 3 jam ya guys Dan ini udah aku buktikan, hari-hariku gak bisa tanpa sunscreen Wardah ini ya Nah, ini tuh enak sekali dipakainya tuh ringan Dan ini multi vitamin ya Tadi aku bilangin, aku jelaskan disini Ini mengandung vitamin B dan vitamin B5 Dan ini teksturnya sangat light, sangat lembut Dan kalian jangan sampai ketinggalan dengan sunscreen ini ya guys Dan kita pakai skincare semahal apapun Sebagus apapun Tanpa kita memakai sunscreen Untuk dasar lapisan kulit Yang pertama kali Kayak ibarat ini tuh fondasi ya Fondasi kalau orang bikin rumah itu tuh Penguatnya ini adalah fondasinya Jadi skincare yang kita gunakan itu Kita butuhkan fondasinya terlebih dahulu Yaitu ini Skincare Kalau kita pakai skincare apapun Itu mereknya mahal apapun Kalau kita gak dasari dulu dengan skincare Itu gak berguna ya guys Jadi dia gak bekerja dengan maksimal gitu Jadi harus wajibnya Kalian harus punya skincare di rumah kalian Apalagi bagi kaum wanita Seperti kita-kita Yang memperdulikan dengan kesehatan wajah kita Yang pastinya harus punya sunscreen Sunscreen itu Bebas menurut kalian Masing-masing ya Dari merek apa saja Tapi kali ini Memang saya pakainya sunscreen dari Wardah Nah guys Ini aku buka ya Ini aku beli dengan harga Kurang dari Rp50.000 ya Dan ini bagus sekali Aku tuh suka banget dengan ini Dengan skincare ini Merk ini Aku tuh udah cocok banget Demen banget Pasti kalian disana juga Pada punya ya Yang namanya skincare ini ya Jadi guys Kita tuh wajib banget ya Pakai sunscreen ini ya Sunscreen ini tuh Beratnya 40 gram Dan ini Sangat bagus Dengan Vitamin P dan P5 Dengan dilengkapi Juga dengan Blue light Nah Kita kenapa memakai sunscreen Wajib memakai Karena Supaya wajah kita itu Tidak terkena langsung Dari paparan sinar matahari itu Secara direct ya guys Secara langsung gitu Dan Itu akan menyebabkan Timbulnya kita Menjadi ada masalah kulit ya guys ya Terus Bisa juga Paparan sinar matahari Atau Ultraviolet yang mengenak ke wajah itu Sumbernya juga tidak hanya dengan Paparan matahari saja ya guys Mungkin juga dari Cahaya Seperti cahaya HP Itu terlalu berlebihan Mengenak ke wajah ya Kemudian kita Memasak di dapur Biasanya itu kan Panas itu ya Panas menguap Itu juga bisa menimbulkan Masalah kulit Jadi Sunscreen ini Wajib digunakan Di luar dan di dalam rumah Itu Itu sebagai fungsinya Multi fungsinya ya Seperti itu Untuk menghindari Adanya Sinar Atau Sinar Zui ya Zui A Zui B Jadi tidak mengenal langsung Ke wajah kita Jadi walaupun di dalam rumah Aku juga tetap pakai Bangun pagi Biasa Bersihkan muka ya Udah gitu Langsung Dasar utamanya Aku selalu pakai ini Dan semoga Kalian juga Sama seperti itu ya Jadi biar wajahnya Tidak mengalami Kerusakan Dikarenakan oleh Flek hitam Atau Wajah kusam Karena kita Tidak memakai Sunscreen Sebagai dasar utama Makeup Atau Skincare kita Dan sunscreen wadah ini Sudah B-POM Ya guys ya Semua juga Mungkin sudah pada tahu ya Yang hobinya Hobi banget Merawat wajah Memakai Skincare Facial di rumah Rajin Pasti Juga udah tahu ya Dan ini Alkohol free Jadi 0% Alkoholnya Tidak mengandung Alkohol Dan Kandungan dari Vitamin E Dan Pro B5 Ini Sangat Membantu Menutrisi Pulit wajah kita Sehari-hari ya Dan ini Digunakan Juga Sehari-hari Keseharian kita Jadi harus Punya Ini Ya guys ya Dan yang jelas Melindungi dari Paparan Sinar Matahari Ya guys ya Dan ini Nah guys Jika kalian Ingin mempunyai Kulit wajah yang Sehat Lembab Dan terlindungi Maka Jangan Sampai skip Skincare-nya Sebelumnya Dengan Memakai Sunscreen Skincare Wardah Kecil Tapi Bagus Harganya Pun Di bawah Rp50.000 Ini menurut Aku Sangat Bagus Dan Ini Sangat Super Bagus Nah Gini aja Guys ya Aku review Tentang Sunscreen Dari Wardah Ini Jika kalian Suka Dengan Video Aku Please Like Comment And Subscribe Pada Channel Ini Agar Aku Lebih Semangat Untuk Membuat Video Yang Lain Buat Kalian Okay Guys Thank you For Watching See you Next Video Goodbye